Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah satu rumah rusak berat terdorong tanah longsoran di kampung Patrol, Desa Sadu, Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis Malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun beberapa rumah warga terancam tak karena tanah diatasnya mulai retak. Apalagi hujan berintensitas tinggi bisa terjadi kapan saja, sehingga dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Jumat pagi, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material lumpur dan batu yang terbawa longsor tebing setinggi 10 meter di kampung Patrol, Desa Sadu, Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis Malam. Tebing ini longsor setelah wilayah Bandung Selatan diguyur hujan deras sejak Kamis sore. Akibatnya, satu rumah warga rusak berat terdorong tanah longsoran dan 25 kepala keluarga terancam. Longsor terjadi setidaknya pukul 7 malam yang diawali suara gemuruh disertai hujan deras, sehingga tebing yang tepat berada di atas rumah warga, longsor. Kejadiannya jam 7 malam, longsor dari atas, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hujan gede, Pak? Iya, hujan gede. Ini berapa rumah yang rusak, Pak? Satu saja, yang lain cuma kena lumpurnya saja. Ada yang terancam ini, Pak? Ada, anak saya, cuma terterselamatkan. Rusak bagian mananya, Pak? Bagian dapur sama kamar paling belakang. Warga diimbau untuk seluas pada karena tanah di atas rumah mereka mulai retak. Apalagi hujan berintensitas tinggi bisa terjadi kapan saja, sehingga dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Rezitya Prasaja, Bandung TV